Hai Hai teman-teman sahabat ventry tutorial ketemu lagi di konten kelomang kalau biasanya kita itu unboxing kelomangnya tapi di video kali ini kita nggak unboxing karena ini kelomangnya udah kelihatan di sini di ember tapi ini tanpa air ya tapi basah ini kenapa kelomangnya ini lagi ada di ember karena kita nggak unboxing kita mau packing kelomangnya kita mau packing karena ini ada temen kita sahabat kita yang anaknya ulang tahun katanya mau dikado kelomang kata papanya kata ayahnya itu teringat mainan jadulnya dia ya papanya dulu waktu kecil mainannya kelomang dan sekarang suka lihat video-video saya di YouTube terus dia pengen pelihara kelomang lagi dia baru tahu kalau kelomang itu apa ya bisa dipelihara bahkan kelomang itu umurnya bisa panjang bisa dipelihara kayak peliharaan yang lain karena beliau pingin dan anaknya juga lagi ulang tahun anaknya juga mau diajarin untuk pelihara kelomang sekarang kita mau packing kelomangnya ini kita kirim ke beliau nya oke untuk packingnya kemarin saya unboxing pakai ini nggak saya buang saya buat kirim untuk temen saya jadi packingnya pakai kantong spoonbun ya kantong spoonbun ini biasanya untuk apa ya kantong penghajatan gitu ya biarnya pakai ini langsung aja kita packing tetap kita gunakan ini kemarin sabut kelapanya juga kebetulan masih ada belum dibuang langsung kita masukkan juga sabut kelapanya ini kita udah bahasai mamel-mamel gitu ya jangan sampai terlalu basah beneran karena ini nanti kirimnya ini nggak terlalu jauh kota sebelah aja jadi mungkin sehari nyampe dan nggak dikirim sih ini nanti diambil sama beliau nya ketemuan sekalian saya jalan oke langsung kita packing kita masukkan sabutnya ke dalam kantongannya dulu sabut dulu ya masuk ke dalam kantongannya sabut udah masuk lanjut kita masukkan ke lomongnya satu persatu silahkan Wih yang jumbo dulu kita masukkan yang jumbo kita masukkan sebentar jumbo nya masuk dulu jumbo nya sudah ada di dalam lanjut ke lomong yang lain kita masukkan juga terus semuanya kita masukkan pakai ini sepun bun ini aman ya temen-temen pakai kain sepun bun ini aman karena apa sepun bun ini kayak ini banyak korinya temen-temen bisa lihat banyak korinya dia kuat juga kainnya ini kuat gak gampang sobek tapi enggak tahu ya kalau kelomongnya super jumbo itu mungkin malah dibungkusin atau dirangkap dua ini kayaknya tapi ini karena kelomongnya enggak terlalu jumbo hanya L yang gede itu tadi L bukan XL jadi mungkin masih aman karena ada kelomong-kelomong yang lain oke ini tadi packingnya langsung aja kita mau kirim buat saudara kita temen kita yang untuk anaknya yang ulang tahun terima kasih buat temen-temen yang udah menonton tetap cintai hewan kesayangan hewan peliraan temen-temen tetap jaga mereka dan kita ketemu lagi di video berikutnya dadah bye bye